Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki kali ini akan membahas mengenai 4 weton paling bahaya yang diincar Sengkolo malam 1 Suro tahun 2022. Tradisi dan kepercayaan Jawa melihat bulan Suro sebagai bulan yang sangat sakral. Bagi yang memiliki sensitivitas batin ataupun indera ke-6, akan dapat merasakan bahwa di sepanjang bulan Suro, aura mistis dari alam gaib begitu kental melebihi bulan-bulan yang lainnya. Awal bulan Suro tahun ini, akan jatuh pada tanggal 30 Juli tahun 2022, di hari pasaran Sabtu Pahing, sehingga perayaan malam 1 Suro akan berlangsung pada Jumat lagi malam harinya. Meskipun malam 1 Suro 2022 dirayakan di hari Jumat lagi malam harinya, namun dalam hitungan Jawa, perayaan malam 1 Suro tersebut sudah masuk pada hari Sabtu Pahing karena sudah melewati waktu maghrib. Malam 1 Suro yang sangat sakral ini, ternyata menjadi hari pengapesan untuk 4 weton Jawa tertentu. 4 weton tersebut akan menjadi weton paling bahaya di malam 1 Suro tahun 2022. 4 weton tersebut, disebutkan dalam kitab Primbon Jawa, akan mengalami tabrakan besar dengan energi malam 1 Suro 2022. Di malam 1 Suro, akan terjadi yang namanya Tundan Demit, maksudnya adalah malam di mana akan terjadi akumulasi makhluk halus, mereka semua akan keluar dan mencari korban manusia yang lupa untuk eling dan waspada. Di malam 1 Suro, akan terjadi keselarasan antara dimensi manusia dengan dimensi para lelembut, sehingga semua jenis makhluk halus seperti jin, setan, siluman, binatang gaib, dan lain-lain, akan dengan mudah masuk ke alam kita. Kondisi seperti itu, akan sangat berbahaya bagi mereka yang kondisi spiritualnya sedang lemah, di mana akan terjadi pada 4 weton Jawa yang akan disebutkan nanti. Pada malam 1 Suro 2022 nanti, 4 weton Jawa tersebut akan berpeluang besar untuk terkena sengkolo jagad lelembut, mereka bisa dengan mudah terkena serangan metafisika, seperti guna-guna, santet, kesurupan, kecelakaan atau kesialan yang disebabkan oleh gaib, sampai bisa tersesat masuk ke dimensi alam Demit yang sedang terbuka malam itu. Lalu apakah solusinya bagi 4 weton yang paling bahaya di malam 1 Suro tahun 2022 nanti, dan bagaimana caranya agar terhindar dari sengkolo tuban Demit di malam 1 Suro? Solusi yang pertama bagi 4 weton tersebut, adalah usahakan untuk tidak meninggalkan rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Mereka yang energi dan spiritualnya lemah, atau pada saat hari pengapesannya, akan sangat mudah terdeteksi oleh bangsa lelembut, sehingga begitu keluar dari rumah akan diincar. Orang yang spiritualnya sedang lemah, kebanyakan akan menjadi orang yang kurang waspada, firasat dan instingnya pada hari itu akan mati, sehingga mudah sekali terkena sengkolo. Sehingga tempat yang paling aman adalah berada di dalam rumah, karena setiap rumah paling tidak memiliki semacam pagar gaib yang berasal dari doa ataupun sedulur gaib para penghuni yang lain. Solusi yang kedua bagi keempat weton paling bahaya yang diincar sengkolo malam 1 suruh tahun 2022, adalah dengan berdoa. Berdoa di sini terdiri dari beberapa ritual. Yang pertama adalah doa seperti yang biasa Anda lakukan untuk meminta keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ritual doa yang kedua adalah ritual doa siraman malam 1 suruh, yaitu mandi besar sambil berdoa dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan kembang setaman. Hal ini bertujuan untuk mensucikan badan, serta niatan untuk lebih ketat dalam menjaga dan mensucikan hati, pikiran, serta menjaga panca indera dari hal-hal negatif. Pada saat dilakukan siraman, diharuskan sambil berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan, agar senantiasa menjaga kita dari segala bencana, musibah, dan kecelakaan. Mandilah sebanyak tujuh, sebelas, atau tujuh belas kali siraman air kembang setaman. Tujuh kali siraman maknanya adalah agar Tuhan memberikan pitulungan atau pertolongan. Jika sebelas kali, maka maknanya adalah agar Tuhan memberikan kewelasan atau belas kasihan. Sedangkan jika tujuh belas kali, maka bermakna agar Tuhan memberi pertolongan dan belas kasihan. Siraman ini akan lebih bagus dilakukan dengan beratapkan langit, maksudnya agar secara langsung dapat menyatukan jiwa dan raga ke dalam gelombang harmonisasi alam semesta. Ritual doa yang ketiga, adalah ritual doa kepada leluhur kita. Jika Anda sudah mengetahui jauh hari sebelumnya, bahwa weton Anda akan bertabrakan dengan energi malam 1 suruh tahun 2022, ada baiknya doa dan berziarah ke makam leluhur. Hal ini sebagai wujud kita untuk senantiasa masih tersambung dengan leluhur kita, sehingga mereka juga akan tetap mendampingi dan melindungi anak cucunya yang masih hidup. Datang dan berziarah ke makam akan lebih kuat energinya daripada mendoakan leluhur dari rumah, karena dengan berziarah, di situ sudah tertanam niat dan ikhtiar untuk sambung dengan para leluhur. Cara yang ketiga agar 4 weton paling bahaya dapat terhindar Sengkolo malam 1 suruh tahun 2022, adalah dengan menyiapkan sesaji kembang setaman di dalam rumah. Sesaji kembang mawar merah, mawar putih, melati, kantil, dan kenanga, di dalam wadah berisi air bening, memiliki makna doa agung kepada Tuhan yang maha kuasa yang tersirat di dalam masing-masing bunganya. Sesaji tersebut juga merupakan penghormatan kepada leluhur ataupun entitas gaib lain, yang datang dan menjaga rumah kita dari Sengkolo malam 1 suruh. Cara atau solusi yang terakhir bagi 4 weton paling bahaya di malam 1 suruh 2022, adalah dengan mengikuti ritual topo bisu. Jika niatan Anda baik ketika keluar dari rumah, misal dengan niat untuk mengikuti ritual topo bisu, niscaya Anda akan memperoleh keselamatan. Berikut ini adalah 4 weton paling bahaya yang diincar Sengkolo malam 1 suruh tahun 2022. Yang pertama adalah Kamis Kliwon, yang kedua Selasapon, ketiga Minggu Legi, dan terakhir yang keempat adalah Rabu Pahing. Khusus untuk weton Rabu Pahing, harap benar-benar berhati-hati dan waspada, karena Rabu Pahing ini memiliki energi hari pengapesan yang paling besar daripada 3 weton yang lain. Weton Rabu Pahing jatuh pada perhitungan was gede atau was gotong di malam 1 suruh tahun ini, di mana mempunyai peluang paling kuat atau besar untuk terdampak oleh energi Sengkolo. Demikianlah video tentang 4 weton paling bahaya yang diincar Sengkolo malam 1 suruh. Video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, namun untuk memberikan kauru ilmu dan persiapan akan segala kemungkinan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan, agar kita semua selalu selamat dan dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!